Tetap proses hukum Farida Nurhan. Inilah syarat damai dari Code Blue tutup akun Instagram dan TikTok gue tarik laporan. Food vlogger Code Blue mengungkapkan masih akan terus mempertahankan laporan kepolisian yang dibuatnya terhadap Farida Nurhan yang telah menghina dirinya. Hal tersebut diungkap Code Blue kepada Dr. Richard Lee. Dalam laporannya, Farida Nurhan terancam di jerat Pasal 27 Ayat 3 Junto 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam kesempatan ini, Code Blue mengungkapkan pandangannya terkait perselisihannya dengan sesama food vlogger Farida Nurhan yang telah menggemparkan jagad maya belakangan ini. Dalam wawancara tersebut, Code Blue menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan negosiasi dengan Farida Nurhan dengan berbicara secara terbuka. Kalau diajak negosiasi lu maugah, tanya Dr. Richard Lee. Boleh, tapi damai belum tentu mau. Tapi ya ayo ngobrol aja, karena kan gue gak tahu orangnya. Lu kenapa serang gue? Jawab Code Blue. Ia juga menekankan, pentingnya memaafkan dalam konflik seperti ini. Code Blue tegas mengatakan bahwa dirinya siap memaafkan apabila Farida Nurhan mau berbesar hati meminta maaf kepadanya. Minta maaf harus diterima, kita sesama manusia pasti bisa salah, ucapnya. Namun, Code Blue juga menegaskan bahwa langkah hukum yang telah diambilnya tidak akan dicabut begitu saja. Hukumnya lanjut dong, kata Code Blue dengan mantap. Lebih lanjut, Code Blue menyebut bahwa ia bisa saja mencabut laporannya, namun dengan satu syarat. Farida Nurhan harus menutup akun Instagram dan TikTok-nya, baru Code Blue mau menarik laporannya. Lo tahu gak mau gue apa? Tutup tuh TikTok, tutup tuh Instagram lo 2,4 juta followers. Lo tutup, gue tarik laporan. Dia posting di Instagram dan TikTok, jadi dua-duanya tutup. Kalau dibilang lo matiin usaha orang, gak peduli gue. Karena lo menyusahkan banyak orang, kata Code Blue lagi.